alright guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel guys oke guys di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah pengalaman dan cerita ya step by step bagaimana cara untuk bisa bekerja di benua Eropa yaitu Uni Eropa khususnya di negara hungaria guys entah itu di hospitality industry entah itu di factory ataupun warehouse guys nah kali ini ada saudara kita teman kita dari Indonesia juga kebetulan ingin meng-share pengalaman dia menuju Indonesia kesini guys tanpa banyak pacor kita langsung saja panggil teman kita saudara kita untuk bisa berbincang-bincang di podcastnya bambang suar guys oke tanpa bahasa-basi kita langsung saja panggil teman kita guys oke mungkin langsung saja lah langsung saja oke come here my friend oke oke berapa kabar berapa kabar apa kabar ya oh gak apa-apa apa kabarnya gimana mas alhamdulillah alhamdulillah sehat buat lagi ini oke apa lagi ini bisa memperkenalkan diri mas untuk personalnya oke tetap ada kawan-kawan kita dan subscribe hello halo bapak penonton channel baman ya nama saya ibang saya dari padang saya kerja disini di badi auto di bunga dia ya setelah pekerjaan semua ah iya kita satu company guys ya nah kita ingin ngobrol relax aja lah disini tentang bagaimana sih step by stepnya gitu kan dari padang ke jakarta habis itu proses di jakarta berapa hari ya kan langsung ke negara hungaria dan kerja di perusahaan badi auto yaitu di car parts guys oke kita tanyakan saja apa pengalaman step by stepnya menuju ke sini gak apa-apa kita pakai ver-veran aja dengan menyebut nama PT dan kalau misalkan nominal kita jangan sebutkan ya itu personal di kolom komentar saja guys oke guys kita langsung tanyakan saja kepada mas kibang bagaimana mas untuk proses step by stepnya bisa join di kerja di negara uni eropa bisa same hand lagi di negara hungaria di perusahaan barging auto guys oke oke teman-teman guys guys ini kalau buat prosesnya relatif singkat untuk proses sendiri saya itu dari awal dari awal daftar sampai siar marka itu paling lama 4 bulan tapi kalau dari job overturun ini job overturun ke berangkat itu 3 bulan dan untuk proses sendiri ya paling selawanya saya ngasih CV ke pihak PT PT yang boleh sebutin ya boleh ya PT yang kembali PT elite dan internasional Jakarta Selatan yang terbaik yang terbaik elit terbaik 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 selanjutnya setelah dari ngasih CV dan ditelepon nama HRD diinterview buat interview diklaim mesti bisa full inggris karena itu pakai full inggris jadi buat teman-teman yang kita tarik itu harus bisa bahasa inggris harus bisa guys karena itu poin pertama kita bisa bersosialisasi di negara Eropa ini di benua Eropa ini khususnya di Uni Eropa itu harus bisa berasang tidak flut itu oke yang penting kita tahu bahwa apa yang mereka ngomongin itu dan kita tahu bahwa responnya itu bagaimana guys oke dan setelah saya diinterview sama pihak PT terus sepaling itu dua hari apa seminggu saya dapat jadwal interview user kita juga ditanya itu saya kasih bocoran pertanyaannya aja pertanyaan pertama tentang diri wajib introduce yourself yang kedua itu tujuan lo kerja ngira apain jangan jawab memboceri uang dekat nah terus motivasinya apa terus punya masa kesehatan atau enggak habis itu apalagi apa yang mau tahu mengharia apa apa yang mau tahu ini terus kan kerja kita di warehouse ya ditanya juga apa yang kamu berarti kita warehouse sanggup kerja lebih dari 8 jam itu pertanyaannya itu dan setelah itu setelah kita interview by user terus kita lolos saya lolos dan dapat seminggu apa ya seminggu dah terus saya dapat job over dan job over itu kalau buat interview buat teman-teman itu semuanya via online online nggak harus ke Jakarta kalau buat interview job over itu nggak perlu ke Jakarta setelah dapat job over itu sebulan setelah itu paling lama sebulan itu tampakkan apa yang namanya working permit nah working permit ini setelah working permit baru teman-teman itu ke Jakarta teman-teman bakalan dikasih itu yang namanya surat buat ke lu dapat dulu kasih surat ke apa disenaka ah iya dapat itu ya atau dikasih surat buat ke disenaka itu dimana itu bikinnya disenaka itu di dimensi masing-masing tapi surat suratnya dari dikasih dari dikirim ke alamat masing-masing diurus ke disenaka semuanya sudah telah terpikasi baru teman-teman ke Jakarta buat medikal dan itu biaya tidak mahal kita untuk medikal mas ya ya medikal 350 ribu setelah itu apa lagi mas setelah medikal itu itu udah setelah medikal baru namanya playvisa dari playvisa keberangkat cuma seminggu itu untuk playvisa itu dibantu enggak sih kira-kira sama woy banyak banget itu di cover banget aku dulu udah di cover semua sih nama pihak PTL nya itu udah dari tapi pastikan ya pastikan itu make sure teman-teman sehat ya karena kalau walaupun teman-teman lolos interview lolos semua tapi pas medical kena tetap aja enggak bakalan ketelima karena ada kamar pakas juga kembali yang sebet sama eh sebelum aku sih dia dia lolos interview lolos dapat working dapat job office juga tapi pas medical dia kena mudah nikah pastikan sehat dulu pastikan sehat dulu badannya dan juga setelah lagi mesti saya tegaskan ini jobnya itu ada biaya ada biaya nanti biayanya personal aja lah ya untuk nanya-nanya biaya komen tanya aja mas jadi untuk visa itu gimana mas free apa gimana kalau visa itu udah include semua dari biaya yang kita bayar waktu itu kan sekian-sekian sekian lah ya itu udah semua dari visa tiket pesawat itu dedikasi paling biaya dari biaya itu cuma paspor medical doang paspor personal itu medical dan lagi kalau buat teman-teman untuk posisinya sendiri lagi ada tambahan sedikit itu kalau teman-teman dari luar daerah misalnya nggak di Jakarta nih bisa dari itu semuanya via online via online for you no need go to office no need tapi kalau udah medical udah mengurangi satu wajib karena keberangkatan sudah mendekati jadi kita itu wajib untuk ke Jakarta dan terangkat ke negara setelah kita tadi balik udah apply visa visa udah jadi seminggu sepuluh lama sepuluh hari kita namanya ada PAP apa itu pembakalan buat calon TKI TKI sekalian pembakalannya itu di Ciracas di mana Ciracas itu harus ke Ciracas ataupun disesuai di domisi wajib ke Ciracas semuanya walaupun ada yang tinggalnya di belahan dunia belahan pulau tinggalnya di Rian Jaya wajib wajib ya PAP wajib setelah PAP itu paling lama 5 hari oke mas itu maksud PAP itu apa mas bisa dijelasin PAP itu sama kayak pembakalan besul pemberangkatan CPFI itu kalau proses resmi ya kalau proses resmi itu ada yang namanya Disnugger ada PAP kalau dua ini sudah berarti resmi itu kalau tidak ada ini sudah jangan yang percaya itu tidak itu harus harus diperhatikan banget jadi harus diperhatikan guys apabila ada agensi lain yang apa yang tidak ada dua itu itu harus mencari sampai ke akar-akarnya guys jangan sampai ya banyak contoh-contoh yang lain udah bayar sekian 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 ilang dibawa kabur itu jangan sampai ya nah untuk disini kita tercover sampai berangkat satu lagi ya kalau mau bilang ada PT atau agensi yang bilang berangkat dua bulan ke Eropa itu bohong karena usbis saja lama untuk pejar lama itu paling cepat tiga bulan itu paling cepat yang berangkat ke Bapak itu jangan berangkat jangan percaya ada kekali ditipu jangan percaya dan dengan gaji 50 juta kerja di mana 50 juta tanpa skill gak ada gak ada gak ada gaji 50 juta gak ada 50 juta gak ada jangan percaya jangan percaya guys apalagi agency itu sampai 50-100 juta itu gak ada 50-100 juta udah secapit tapi apapun kondisinya dan apapun situasinya setara kita disini kita harus bersyukur aja alhamdulillah tapi yang kita sebagai warga Indonesia ya bukan menjelek-jelekkan warga Indonesia kita juga kan orang Indonesia tapi kalau misalkan nyari kerjaan di Indonesia kalian tahu sendiri 80% itu susah susah gampang lah ada orang dalem habis nah selanjutnya sampai ke sini itu transit atau enggak itu pertama masuk ke bandara itu susah gak sih oh ya dibilang susah enggak sih kalau dokumen lengkap dan kita resmi itu enggak susah sama sekali paling di migrasi ditanya kemana kerja tunjukin dokumen semua dokumen saya ini kota kerja saya ini working permit saya ini bisa saya sudah aman intinya jangan bawa air bawang bawang tankem jangan bawa bawang pisau tankem dikuih 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 kira-kira lah itu saya bawa bagasi itu lebih dari 25kg dan dibongkar di bandara dikuih pengalaman juga jangan jangan overbag jangan bawa pistol liquid itu boleh boleh bisa boleh dari 100ml tapi jangan dibawa di tas bisa di koper itu bisa aman tapi jangan sampai dibawa di tas itu bisa diambil pas dia cek dia dan juga pas di imigrasi itu ditanya juga tujuan berapa kalau tujuan lo kerja tapi dikuih lengkap yaudah pulang lagi ke rumah temanku dan juga setelah dari suta itu kita transit di Dubai di Dubai itu paling 2 jam setelah di Dubai kita pergi ke flag lagi ke Budapest kita mokok 8 jam pesawat sampai di Budapest itu dijemput agensi sini oke guys jadi kita berbicara tentang enak-enaknya dulu ya guys untuk masalah enaknya nanti kita bicara lagi iya mas gimana sih enak-enaknya di Unger ya mas oh enaknya oh ya banyak sekali bisa kerja di kartu di Barbie auto gitu kan kalau enaknya buat lingkungannya sendiri mungkin lebih apa ya lebih beda lah di Indonesia Pabnya ya pertama ini 4 musim 4 musim cuma 2 musim ada satu maaf ya guys kalau tidak ada suara-suara besi inggrisik karena pada noba di bawah ya kalau enaknya kita bisa ketemu salju ketemu salju karena di Indonesia ada salju kan itu orangnya juga mungkin kita di Indonesia ketemu bule itu berasa wow banget jadi ketemu bule tiap hari jadi enaknya itu deh terus satu lagi kita juga bisa belajar buaya di sini bisa belajar gimana sih orang luah itu bisa maju apa sih mereka token di depan mereka disiplinnya disiplin banget bahkan dalam lintas juga terjaga iya enggak ketemu gue namanya macam di sini enggak ketemu terus enaknya enak itu kerja kita cuma 8 jam 1 minggu nah itu guys dan ketanpa lagi 1 tahun itu kita dapat cuti ya guys ya dapat cuti kalau umur di atas 25 itu 24 hari 24 hari kalau 25 cuma 20 hari enggak boleh lebih guys dan satu minggu itu wajib guys apa namanya itu libur eh tapi ada sebulan dua kali kita wajib masuk dan satu lejah juga kalau buat teman-teman yang ingin mencoba kerjaan di sini yang penting itu ya siap badan sehat kalau buat kerjaan di sini sih terlebih di tempat saya di tempat saya kerja itu kerjanya itu dibilang berat sih enggak dibilang hingga juga enggak normal normal lagi mana kerjaan pabrik kan tahu kan tapi ya intinya itu jangan nguluk-nguluk deh ikutin aja omongan mereka apalagi pada masa training jangan sampai dipulangkan kaya anak Indonesia dua bulu bekerja udah pulang udah pulang banyak nah untuk rules dan regulasinya di company kita itu kita harus menyesuaikan standar statistik guys jadi kita tiga bulan itu dikasih training dan apabila mereka tidak memenuhi kriteria atau statistik standar company itu bisa di cut out directly guys go home tanpa ada sebelumnya seperti teman-teman di Thailand pertama di sini itu nggak ada warning tiba-tiba langsung pulang aja tanpa reason yang jelas itu langsung di cut entah itu bisa explain itu sangat tidak logika kalau kamu itu kenak warni nanti kamu pulang kalau disini langsung cut karena masa training karena kita kan datang dengan kontrak sama company itu berapa 2 tahun nah ini untuk masalah pajak penting sekali semua yang mengikuti sini tapi sebelum kita lari ke pajak kita juga waktu dulu itu kan tanda tangan kontrak pertama di Indonesia itu di elit itu gajinya itu segitulah itu udah free dormitory free rumah free transportasi cuman kalau udah disini itu kita tanda tangan kontrak lagi tanda tangan kontrak lagi itu ya kita fair-fairan aja ya jadi untuk disini itu apa namanya untuk dormitory itu kita bayar kita bayar tapi sesuai gaji kita di Indonesia sama maksudnya walaupun kita disini dormitory bayar atau masih ada lebih dari tanda tangan kontrak kita jadi itu jangan khawatir guys bisa buat disini juga bisa buat kirim bisa kirim lebih selama kalian bekerja juga lebih dan sebelum kalian itu dikasih duit pt. elit buat bukal ke sini pt. mana coba lagi 200 euro free apalagi kalau disini itu ada tanda tangan lagi nanti dikasih 200 kalau udah selama berapa bulan setahun setahun kurang lebih satu tahun lah dapat 200 euro dikirim ke rekening kalian ataupun rekening jika masalah pajak tadi itu ada pajak di bawah usia 25 dan di atas usia 25 itu sangat berbeda mereka anak kandung di bawah 25 di atas 25 itu 33 33 33 dan itu itu pajak itu bisa lu hilangkan di permukaan gaji semua kalau lu punya anak 4 lo punya anak 4 lo free pajak kalau kalian semua itu punya anak satu itu anak satu berapa potong anak 2 bapak potong anak 3 tapi kalau anak 4 5 itu banyak jaya ada anak itu guys tapi kalau misalkan tidak punya anak terus sudah 25 di atas itu ya lumayan sulit lah yang kedua guys kalau misalkan under 25 sudah punya anak sudah nikah itu lebih jauh lagi sama sih 25 tahun dengan anak 5 ataupun itu sudah setara lagi paling dipotong buat agen di sini karena kita itu sama di sini pakai ososing selama kontraksi ya ini misalnya kota kalian 2 tahun dan selama 2 tahun kota kalian sudah habis kalian mau pindah pindah ini kalau di Eropa misalnya lu sudah 2 tahun kontak lu sudah habis kan lu bisa pindah ke negara manapun yang termasuk di Uni Eropa atau Sengen bebas pindah aja gak masalah selama ada perusahaan yang mau di sana ataupun lu mau pindah ke perusahaan lain di negeri yang sama contohnya nih gue bekerja di pusat A tahun gendang gue bilang agensi gue oke gue pindah perusahaan dan gak kekat kekat lagi yang malu gue sendiri bisa leluh ke d agensi kita ada foto-fotonya apa lagi punya tempat udah semua gaji walaupun nah oke guys mungkin kita untuk episode satu ini itu perjalanan Indonesia ke dan kita cerita tentang gimana kinerja kita disini untuk masalah nominal gaji kita personality untuk misalnya pembiayaan dan tanya-tanya lainnya itu personal aja guys dan nanti kita next di episode yang kedua guys tentang resident permit dan medical teks kantor pajak kantor pajak juga kantor pajak nanti kita akan bahas di episode yang kedua oke nanti jangan lupa like share dan komen apabila informasi ini bermanfaat buat kalian dan apabila ada kurang kata-kata yang tidak enak tapi di youtube bebas ambil micnya buang buruknya jika mau ikut silahkan daftar jadi saya tutup untuk episode pertama kita bahas ke episode kedua guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay tune here bye stay bye teman-tid teman-tid